Tiga minggu sebelum bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik di pasaran. Kenaikan terjadi pada komoditas telur ayam yang mencapai Rp40.000 per karpetnya. Menjelang bulan Ramadan, 1440 Hijriah, kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik di pasaran. Salah satunya harga telur ayam yang mengalami kenaikan, seperti pantauan di Pasar Bukit Sulap, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, di mana harga ayam saat ini mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga telur ayam hanya berkisar Rp37.000 per karpetnya. Kenaikan harga telur ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir, dikarenakan pasukan telur berkurang sementara permintaan telur mendekati bulan Ramadan terus meningkat. Akibat kondisi ini banyak pedagang mulai mengeluh, yang membuat dagangan mereka sepi pembeli. Biasanya untuk menjelang kota tambahan naik, peningkatan pasti ada. Sementara itu untuk harga daging ayam di pasaran, mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging ayam terpantau Rp28.000 per kilogramnya. Jaka Dewantara, Silampari TV